Sementara itu pemirsa Menteri BUMN Erick Thohir telah menyodorkan empat nama kandidat Wakil Menteri BUMN kepada Presiden Joko Widodo. Dan empat nama tersebut salah satunya adalah dirut PT Bank Mandiri TBK Kartika Wirjo Atmojo. Erick Thohir menjelaskan bahwa keputusan memilih Wakil Menteri sepenuhnya hak Presiden Joko Widodo. Dirinya meyakini bahwa nama-nama yang sudah di tangan Presiden memenuhi kriteria untuk mendampinginya sebagai Wakil Menteri BUMN. Kita mengajukan beberapa nama, beliau menseleksi malam ini, kemungkinan segera diangkat besok mungkin. Yang diajukan oleh Bapak berapa banyak? Ada tiga-empat nama, tapi kan nanti beliau milih mungkin satu dua. Kriteria saya bisa jawab. Satu, saya ingin yang membantu saya juga profesional. Yang kedua, punya track record yang benar-benar baik. Karena kan kita ini mengelola aset ribuan triliun. Kalau tidak profesional dan track recordnya kurang bagus, bagaimana rakyat bisa percaya, bagaimana juga anak buah yang dipimpin bisa percaya.